selamat menikmati selamat menikmati gelimpang ya traktornya mau selulup atau mandi sudah hidupkan sudah sampai capek menghidupkannya tidak mau hidup juga sampai pak mandul ini kecapekan baik mari kita cek ya kita bongkar ini dimungkinkan adalah setang sekernya atau konrutnya bengkok ya karena traktor gelimpang ya sehingga lewat filter udara itu kemasukan air tapi ini karena masih bisa berputar ya kemungkinan ini bengkoknya cuma sedikit atau mungkin beberapa milim mundur ke belakang ya sehingga masih bisa berputar ya baik kita kendorkan bautnya kita copoti ya baut filter ya kita copoti dengan hati-hati-hati karena posisi berada di parit ya sehingga kalau sampai jatuh bautnya ke air atau ke sungai nanti kita akan report sendiri dalam mencarinya ya ya setelah filter udara kita copot kemudian kita copot baut tutup klep ya dengan menggunakan kunci 10 ada 3 baut sama ini mas mandul ya tolong di copot baut depannya itu untuk membuka metalnya ya melihat kondisi stank sekernya kayak apa ya hati-hati ya karena posisi lagi di parit ini ya jangan sampai ada baut yang jatuh atau kunci-kunci jatuh ke dalam lumpur itu kadang kita mengalami kesulitan ya mencarinya untuk itu perlu ekstra hati-hati baik kita copot ini ya tutup depan ini hanya dengan kita congkel aja dengan openg ya karena posisi belum pernah dibongkar ini ya agak sulit ini ya lemnya atau ini masih keraket melekat ya sudah kena ya tutupnya sudah kebuka kemudian kembali kita melanjutkan untuk membongkar silinder head ya dengan menggunakan kunci 19 ya kita buka silinder head disitu ada empat baut dengan menggunakan kunci 19 ya baik kita buka buka baut yang di holder nozzle dulu ya karena mengganggu setelah baut holder nozzle copot kita kembali menyopot baut 19 ya yang jumlahnya ada empat hati-hati jangan sampai jatuh pastikan barang barang yang kecil-kecil tutup clap itu perlu hati-hati push route itu barang kecil tapi kalau jatuh kadang kita bisa repot sendiri ya kita buka dengan penuh hati-hati dan ini sebuah petualangan yang sudah terbiasa tapi juga mengasihkan karena kita bisa terjun langsung yaitu ke konsumen langsung paling bawah atau pemakaiannya ya tentunya kita harus bersahabat dengan pemakai traktor ini ya silinder head sudah kita buka kemudian kita cek ya posisi topnya topnya bagaimana posisi piston apakah bisa ngetop atau mundur ya dan ternyata ini ada mundur kurang lebih setengah mili ini sudah bisa dipastikan ya bahwa konrut atau setang seker itu pasti bengkok kita copot konrutnya baut konrut ya dengan menggunakan kunci 13 ya hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam parit kemudian kita keluarkan konrut dan pistonnya ya kita sogo aja pakai barang yang lunak atau dengan kunci ini ya tapi hati-hati baik kita sudah kita copot dan ternyata ini sudah seperti apa yang kita perkirakan seteng seker bengkok ya bengkok sedikit posisi gelimpang ini ya habis melewati pematang ini karena ambrol ya jembatanak alat yang buat ini ambrol akhirnya bengkok bengkok cuma posisinya sedikit ya paling setengah mili setengah mili hidupnya tetap susah ini rentana akan kita ganti ya jadi usahakan buat teman-teman semua ya bila mana mungkin mau pindah pematang atau lewat parit ya itu diusahakan lebih hati-hati ya bila mana mau gelimpang dan tidak bisa mengatasi sebagusnya itu diusahakan mesin mati dulu ya posisi mesin mati mau gelimpang tidak masalah mungkin ini bisa lebih aman ya itu yang bahaya kalau posisi mesin masih hidup posisi gelimpang itu resikonya adalah seteng piston ataupun rute ini bengkok jadi ini bengkok cuma sedikit baik ikuti terus tutorialnya ya mudah-mudahan teman-teman baik baik mari kita lanjutkan lagi ya setelah stank shaker kita ganti ya kita pasang kembali ya kita ganti conrotnya dengan yang baru ya pakailah seperepat yang asli ya agar pemasangannya mudah juga kualitasnya pasti dijamin oke baik kita kembali pasang ya jangan lupa itu posisinya ring shaker dan posisi shakernya ya posisi shaker jarak antara bibir dengan lubang yang pendek itu menghadap ke atas ya jangan sampai kebalik kemudian untuk stank shaker yang ada tanda panahnya itu menghadap ke atas dan juga dipastikan baut conrotnya ya sama tandanya itu juga menghadap ke atas oke kita kencangkan lagi kita bautkan kembali baut conrot dengan menggunakan kunci T13 ya kencangkan dengan rata ya jangan langsung kencang sebelah kita kencangkan dengan rata atas kemudian bawah kemudian atas kemudian bawah lagi ya sampai terasa kencang dan jangan terlalu maksimal ya karena bisa patah karena disini di lapangan kadang kita tidak punya kunci momen ya kita pakainya perasaan saja ya kita biasanya saya pribadi ini saya sambung pakai pipa ya tapi sekali lagi dalam menguatkan atau mengencangkan baut konrot ini ya harus dengan penuh perasaan jangan sampai terlalu kencang ya nanti bisa patah ini kita sambung dengan pipa dan sudah oke baik kita coba ya kita putar lancar rendah ya kemudian posisi oli ya ini penting sekali sebelum memasang silinder head kita cek sambil putar rudakila sambil dicek posisi olinya jalan atau tidak ya lewat lubang oli yang ada di silinder head itu ya sambil kita tekan kalau oli keluar sudah oke berarti siap dipasang silinder headnya baik kita pasangkan tutup tutup depan bawah lampu itu ya kita pasangkan dulu kita kasih lem sealer ya karena ini posisinya perpaknya rusak ya tapi karena keadaan darurat ya kita pakai lem sealer ya dikasih sealer aja dan ada sebagian perpak yang rusak karena posisi lokasi ya mau pergi mencari perpak agak jauh ya kita sealer aja baik ini mas mandul ya dipasang dengan menggunakan kunci 10 ya baik kita masang silinder cop nya habis ini ya dan kita pastikan dulu putarannya posisi di top ya posisi piston TMA ya posisi piston TMA kemudian juga posisi pas solar keluar atau muncrat atau solarnya pas keluar ya itu pasti biasanya posisinya pas top sebelum kita pasang kita bersihkan dulu silinder cop nya dari kerak kerak yang sisa-sisa pembakaran yang tidak habis setelah itu kita pasang kita sealer karena ini perpaknya agak rosak tapi posisinya masih berani jadi tidak kita ganti jangan lupa disitu ada o-ring kecil o-ring kecil itu letaknya yaitu di tempat keluarnya oli itu untuk menahan supaya oli tidak bocor merembes ya kita lem dengan rata ya baru kemudian kita pasangkan silinder cop nya baik kita terus 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 ya terus mas wah rumput mas ini hai 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 ya ada rumput lewat kita lanjutkan ya karena buat transportasi Hai ya setelah ada iklan lewat ya kita lanjutkan kembali kita cari mur 19 dan jangan lupa disitu ada ring platnya ya kita pasangkan sesuai semula ya kita yang masih kelihatan oli bekas oli itu biasanya mur yang bawah ya yang kena oli jangan kebalik-balik masanya ya Hai yang masih ada kelihatan catnya berarti itu mur untuk yang bagian atas kita putar-putar dulu sebelum menggunakan kunci ya pakai tangan dan pastikan bautnya lancar Hai dan ringnya jangan sampai tertinggal ya kadang ini buka tapi ringnya enggak dipasang lagi nanti eh untung ring ya baik kita kencengkan ya dengan rata ya silang kenceng ya jangan langsung kenceng sebelah ya harapannya abar agar kekencangannya rata kalau ngencengkan rata harapannya nanti perpak atau gasket head tidak bocor baik kita sambung dengan menggunakan kunci momen ya kunci momennya pakai perasaan ya karena disambung keterbatasan alat ya tidak apa-apa yang penting Hai dengan perasaan ya penuh perasaan jangan asal kalau kenceng aja nanti bisa patah bautnya baik kemudian kita pasang eh pusrutnya ya kita pasang hai eh pusrutnya juga topi klep ya topi klep ini kecil hati-hati jangan sampai jatuh keparit karena nanti kalau jatuh keparit susah nyarinya ini kita kerja di atas air di atas parit yang airnya mengalir ya kita kencengkan lagi ya dengan eh rata ya baik setelah baut eh rocker arm kita pasang ya dan posisi klep Hai sudah ukuran standar ya kurang lebih 0,20 ya kiri dan kanan kemudian kita pasang tutup klepnya ya tutup klep kita pasang eh kemudian bautnya dengan menggunakan baut sepuluh dan kunci sepuluh ya ada tiga baut yang panjang-panjang itu baut sepuluh Hai dan pastikan hati-hati ya mengencangkan baut sepuluh ini juga jangan terlalu pol-pol Hai karena kadang biasa menguatkan baut roda traktor itu Hai kalau ngenceng ke baut yang kecil-kecil itu kadang kebablasan ya sehingga sampai kalau enggak patah hai 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 ya setelah kita tutup klepnya ya kemudian kita pasangkan baut holder nozzle ya Hai dengan menggunakan kunci 14 Hai kita pasang baut holder nozzle ya kemudian selang yang dari selang balik kita pasangkan lagi ya setelah oke kemudian kita pasang eh filter udara ya filter udara ini kadang eh banyak yang enggak dikasih oli ya ini di lapangan atau di pemakai biasanya ini suka menyepelekan Hai padahal fungsi daripada filter udara dikasih oli itu sangat penting sekali ya Hai karena untuk menyaring kotoran kotoran atau debu-debu yang dari luar dengan adanya oli harapannya oli itu akan menempel ya dan tidak masuk ke ruang bakar karena yang diharapkan kalau mesin awet itu tentunya udara yang masuk ke ruang bakar itu benar-benar bersih ya ini filter udara sudah kita pasang kemudian selang HPP ya pipa HPP nya kita pasang yang eh dari pompa solar menuju ke noxel atau holder nozzle ya dalam menguatkan pipa ini harus hati-hati ya jangan sampai dikencangkan sebelah dulu tapi kita putar pakai tangan dulu ya yang dapat pompa solar sama yang dapat holder nozzle nanti kalau sudah pakai tangan udah masuk dan ringan baru menggunakan kunci ya Hai menggunakan kunci pasti ke 17 Hai biasanya ini kadang orang kesalahan menguatkan salah satu ya sehingga memasang yang satunya lagi dipaksa ya sehingga sehingga kadang bautnya Hai itu dol kan sayang sekali ya Hai untuk itu Hai pakai lah tangan dulu ya biar masuknya enak baru kemudian menggunakan kunci hai 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 baik setelah itu ini Mas mandul ini tolong dipasang knalpotnya ya jangan lupa perpaknya itu dipasang juga dengan menggunakan kunci T ya kunci T12 kita kencangkan mas mandul ya baik setelah oke sudah kepasang kita coba ya sudah bisa hidup ya sudah hidup kembali mesinnya semoga awet ya mas mandul ya dan terima kasih atas kepercayaannya ya rawatlah mesinnya dengan baik supaya mesin itu juga memberi pelayanan yang baik kita dan selalu terima kita coba gas gas dulu ya biar kotoran-kotoran pada keluar ini filter udaranya juga sudah rusak ya sudah rusak ya sip ya sudah nyala tinggal masang filter udara terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!